Pemirsa Masyarakat Desa Kampung Lalang, Kabupaten Batubarah, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di belakang kantor Lurah Dusun 2 pada Senin pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Penemuan ini memicu kepanikan warga dari desa-desa sekitar yang segera berbondong-bondong menuju lokasi kejadian. Masyarakat Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubarah, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di belakang kantor Lurah Dusun 2 pada Senin pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Penemuan ini memicu kepanikan warga dari desa-desa sekitar yang segera berbondong-bondong menuju lokasi kejadian. Menurut keterangan dari seorang warga Labuhan Ruku Reza, ia mendapat informasi mengenai penemuan kerangka manusia dan langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Ya kalau hari ini kita lihat dari informasi masyarakat di Desa Kampung Lalang ini bang, khususnya masyarakat mengatakan benar adanya dugaan temuan mayat yang ditemukan sama penjebak biawa bang katanya bang. Cuma kita belum memastikan kita tadi berhenti karena melihat ramainya masyarakat di daerah ini bang. Berarti abang dapat informasi dari masyarakatnya, makanya abang singgah tadi untuk mengetahui benar atau enggak ya bang ya? Iya bang betul bang, karena ramainya masyarakat makanya kita singgah bang. Kita juga ingin mengetahui informasi yang lebih detail lagi bang. Betul, tadi kita juga sudah melihat ke lokasi. Di lokasi sudah dipatang polis lain tapi dari pejauhan sedikit kelihatan tulang itu. Tapi tulangnya itu sudah tidak menyatu lagi. Mungkin kalau pihak kepolisian dengan kasar mata bisa iya, bisa tidak mengintipidikasi. Artinya sudah tidak utuh lagi lah mayat bang. Sudah tidak utuh lagi. Kalau berita bang, kalau abang kira itu mayat laki-laki atau perempuan ya bang ya? Kita sudah tidak bisa menandai laki-laki atau perempuan. Berarti tinggal ke langkah terus ya? Tinggal ke langkah terus. Jadi bang, ini pihak kepolisian sudah sampai di tempat dong? Pihak kepolisian, Polsek Labuan Ruku sudah tinggal menunggu pihak dari Polres Batubara. Sumber utama penemuan kerangka Mahna dan Pak Pahan adalah seorang warga desa sumbertani kejamatan Tanah Datar yang sehari-hari mencari biawak dengan jebakan. Warga setempat segera melaporkan penemuan tersebut kepada pihak berwenang, yaitu Polsek Labuan Ruku. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kerangka dan mencari tahu penyebab kematiannya. Pihak kepolisian setempat sedang bekerja sama dengan tim forensik untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kerangka yang ditemukan. Proses identifikasi akan melibatkan pemeriksaan DNA dan pencocokan dengan laporan orang hilang untuk mengetahui identitas dan latar belakang korban. Warga desa Kampung Lalang dan sekitarnya kini berada dalam keadaan waspada, menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib. Penemuan ini menambah daftar kasus misterius di daerah tersebut yang seringkali menarik perhatian publik dan media. Dari Kabupaten Batubara, Muhammad Taufik, BITV, melaporkan.